Bagaimana hukum sholat jamaah dengan pacar? Sahabat yang berbahagia Pertama-tama yang harus dipahami adalah Bahwa dalam konteks ini Ada dua permasalahan Pertama, menyangkut soal dua orang berlainan jenis Yang bukan mahram Melakukan holwat atau berdua di tempat sepi Yang kedua, menyangkut status hukum sholat berjamaahnya Menyangkut permasalahan yang pertama Hemat kami sudah sangat jelas Bahwa menurut ajaran Islam Laki-laki yang berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya jelas tidak diperbolehkan atau haram Dan di antara dalilnya Yang menjadi landasan Ialah Dalam hadis Riwayat Ahmad Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka jangan sekali-kali berholwat atau berduaan dengan perempuan yang bukan mahram Karena yang ketiga di antara mereka adalah setan Nah hadis ini Dengan terang menjelaskan bahwa keimanan itu menis Hadis ini Dengan terang menjelaskan Bahwa keimanan itu Meniscayakan untuk menafikan Holwat dengan perempuan yang bukan mahram atau ajna biyah Karena hal tersebut bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang Dari sini kemudian dapat dipahami Kenapa berholwat atau berduaan dengan perempuan yang bukan mahram diharamkan Jadi Larangan tersebut itu bisa dipahami sebagai upaya Untuk menutup hal-hal yang tidak diinginkan Nah atas dasar inilah Kemudian dengan tegas Abu Ishaq Ashiroji dalam kitab Al-Muhadab Pipiki Imam Ishafi'i Menyatakan bahwa Makruh seorang laki-laki sholat dengan seorang perempuan ajna biyah Atau yang bukan mahramnya Karena didasarkan hadis nabi yang melarang seorang laki-laki Berduaan dengan perempuan yang bukan mahram Dimakruhkan seorang laki-laki sholat dengan seorang perempuan ajna biyah Karena didasarkan pada sabda nabi Jangan sekali-kali seorang laki-laki berholwat dengan perempuan Karena yang ketiga diantara mereka adalah Saiton Kemakruhan dalam konteks ini menurut Muhyiddin Syarif An-Nawawi adalah makruh tahrim Sebagaimana yang beliau kemukakan dalam Anotasi atau syarah atas pernyataan Abu Ishaq Ashiroji di atas tadi Sedangkan makruh tahrim itu sendi Pengertiannya adalah sama dengan haram Yang dimaksud makruh dalam pernyataan Abu Ishaq Ashiroji adalah makruh tahrim Hal ini apabila si laki-laki tersebut berduaan dengan seorang perempuan ajna biyah Atau bukan mahramnya Namun persoalannya ini tidak hanya sampai disini Jika sholat hanya berduaan yaitu hanya seorang laki-laki imam Dan perempuan makmum yang bukan mahramnya Atau hanya berdua dengan pacar Adalah haram dengan mengacu pada penjelasan di atas Maka pertanyaannya adalah Apakah sah sholat jamaah tersebut? Nah Dalam pandangan kami Sholat berjamaah dengan perempuan yang bukan mahram Atau dengan pacar Sebagaimana dijelaskan Yang tadi adalah tetap sah Sebab keharaman sholat Berduaan dengan pacar Atau perempuan yang bukan mahramnya Karena adanya sesuatu yang berada di luar sholat Yaitu berkholwat Atau berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya Sedang berkholwat tersebut bisa terjadi Melalui perantara sholat dan yang lainnya Nah itulah jawaban dari kami Semoga bisa dipahami dengan baik Intinya hindari dan jauhi keinginan Untuk berdua-duaan dengan pacar Karena bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang Wallahu a'lam